Ya pemeriksa kita ke informasi pertama PT. RMK Energy TBK membukukan pendapatan usaha 1,3 triliun rupiah pada semester 1 2023 atau naik 19,7% dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Pertumbuhan pendapatan tersebut berasal dari segmen jasa yang melejit 99,7%. PT. RMK Energy TBK membukukan pendapatan usaha 1,3 triliun rupiah pada semester 1 2023 atau naik 19,7% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sering dengan pertumbuhan pendapatan RMK Energy berhasil mencetak laba kotor 289,9 miliar rupiah atau tumbuh 28,5% pada semester 1 tahun ini. Peningkatan laba kotor juga ditopang oleh pertumbuhan laba kotor dari segmen jasa yang melesat 236,8%. Pertumbuhan pendapatan terbesar RMKE berasal dari segmen jasa yang melejit 99,7%. Marjil laba segmen jasa yang kian tebal mendongkrak kinerja keuangan RMK Energy. Sehingga perseram menggunakan laba bersih konsolidasian Rp199,2 miliar rupiah pada semester 1 2023 atau meningkat 28,8% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pertumbuhan segmen jasa ini ditopang oleh kenaikan volume bongkaran kereta dan muatan tongkang yang masing-masing tumbuh 23% dan 35%. Jumlah bongkaran kereta dan muatan tongkang hingga Juni 2023 masing-masing mencapai Rp6,3 juta MT dan Rp4,3 juta MT. Di sisal hingga Juni 2023 pendapatan dari segmen penjualan batu bara cenderung flat, ditengah normalisasi harga batu bara yang terkoreksi 16,1% secara year-on-year. Namun kinerja segmen ini masih ditopang oleh pertumbuhan volume penjualan batu bara sebesar 11,9% menjadi 1,1 juta MT. Berbagai sumber IDX Channel. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.